Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang 10 tips agar kalian berubah dari yang awalnya player noob menjadi player yang lebih pro Jadi dengan adanya video ini kalian bisa merubah kebiasaan noob kalian dan berubah menjadi player yang lebih jago dalam bermain game mobile legend Oke tanpa basa-basa lagi langsung saja kita masuk ke dalam videonya Yang pertama menguasai minimal 2 role hero Jadi salah satu kebiasaan yang harus kalian ubah saat ini agar dia dianggap noob lagi yaitu kuasai minimal 2 role hero Seperti yang kalian tahu di mobile legend kan ada 6 macam role hero mulai dari tank, fighter, assassin, mage, marchman hingga support Jadi misalnya kalian kan udah jago menggunakan hero dengan role mage usahain belajar role lain cuy Misalnya role tank ataupun role support Intinya jangan jago di satu role doang lah Kalau bisa ala role sih jauh lebih baik pastinya Emang biar apa sih? Karena ketika tiba-tiba role kalian itu dipakai ataupun diisi oleh orang yang lebih jago Kalian punya role cadangan cuy Jadi gak ada lagi tuh alasan cuma bisa magie ataupun cuma bisa marchman dan lain sebagainya Yang kedua yaitu tidak egois ketika pemilihan hero Jadi ketika di dalam mode traffic pemilihan hero kalian itu gak boleh naikin ego kalian cuy Makanya di awal itu akan udah spill kalau kalian harus menguasai minimal 2 role hero Karena buat jaga-jaga kalau kalian misalnya nemu user yang lebih jago dari kalian Otomatis mau gak mau kalian harus ngalah kan? Jadi ya ubah kebiasaan kalian agar bisa ngalah kalau di dalam mode traffic ataupun di dalam mode pemilihan hero Kalau kalian maksa otomatis temen kalian itu bisa aja nge-troll kan? Jadi ya mengalah bukan berarti kalah cuy Tapi strategi dalam game bermain Mobile Legends Yang ketiga memahami item yang digunakan Ya kalian masih aja pencet-pencet item secara salah-salan Atau masih berpacu pada para top global? Ubah kebiasaan itu sih cuy Karena item itu kan punya fungsinya masing-masing Dan item tersebut disesuaikan dengan kondisi di dalam game Misalnya musuh banyak magical damage-nya Ya kalian harus menggunakan item dengan magical defense Misalnya seperti Athena Shield ataupun Radiant Armor Atau misalnya itu musuh banyak damage physical-nya Ya kalian harus respect dengan anti-kuyuras ataupun item physical death lainnya dan banyak lagi Kalau kalian masih berpacu dengan item para top global sih Ya bakalan susah cuy Karena item itu harus disesuaikan dengan kondisi di dalam game Jadi kalau kalian ingin lebih jago bermain game Mobile Legends Usahain tau fungsi dari item-item ya Yang keempat Bermain objektif Jadi salah satu hal yang harus kalian lakuin saat bermain game Mobile Legends Yaitu bermain objektif Maksudnya objektif itu gimana sih bang? Jadi kalian itu jangan fokus skill aja di dalam game Mobile Legends Tetapi ya kalian harus bisa amanin turtle, lord, dan juga tarot cuy Misalnya nih ada turtle muncul Ya usahain kalian itu harus membantu hyper kalian buat ngemusuhkan si turtle Ataupun ketika ada kontes lord Kalian juga harus sama-sama membantu hyper kalian Agar bisa memenangkan kontes tersebut Ataupun misalnya ada tarot musuh yang bener-bener gak dijaga Ya usahain kalian harus segera push tarot tersebut cuy Karena ya kemenangan utama dalam game Mobile Legends itu Bukan dihitung dari seberapa banyak kill yang kalian dapatkan Melainkan bisa gak sih kalian itu ngehancurin base utama milik lawan Yang kelima Selalu memantau map Tau kan minimap yang berada di pojok kiri ini Jadi salah satu hal yang harus kalian biasain agar jago main ML yaitu Selalu paham kondisi map Atau biasa disebut penguasaan makro Seperti disini Karena aku bisa membaca map Otomatis aku bisa mengetahui kalau Odet mau recall di daerah remputan Jadi ya fungsi dari map itu bukan cuma pajangan aja cuy Melainkan kalian bisa memahami kondisi game dalam minimap tersebut Atau misalnya disini nih Kan aku awalnya itu mau push tarot bersama Clint di dalam mid lane Tapi di minimap aku bisa melihat Hilda itu udah sekarang cuy Jadi aku memilih untuk belok kanan dan membunuh Hilda Nah seperti ini Jadi kalau kalian udah bisa menguasai map Otomatis game bakalan lebih gampang cuy Jadi ya jangan sampai kalian itu melupakan minimap yang berada di pojok kiri tersebut Karena fungsi minimap ini banyak banget Mulai mengetahui kondisi di dalam game Mengetahui apakah musuh menghilang dari lane dan lain sebagainya Yang ke enam Mengoptimalkan komunikasi Komunikasi itu penting cuy Kan di mobile legend itu ada yang namanya quick chat Dan ini bener-bener berfungsi banget di dalam game mobile legend Misalnya ada yang komunikasi untuk pertahan Kemudian ada komunikasi untuk serang Dan juga ada komunikasi untuk ya cuma quick chat biasa aja Nah adanya komunikasi quick chat ini dapat membantu kalian untuk memahami kondisi teman kalian Misalnya ada komunikasi yang berkata lawan menghilang dari lane Ya otomatis kalau kalian membaca peringatan seperti itu Ya kan harus berhati-hati Bisa saja lawan akan melakukan ganking kepada kalian Gak cuma itu ada tiga quick chat utama di dalam game mobile legend Yaitu tombol attack Tombol retreat Dan juga tombol gather Dan ya ketiga tombol utama itu gak cuma buat panjangan aja cuy Misalnya tombol attack Yaitu menandakan ya kan itu harus melacu bersama tim kalian Atau tombol retreat Ya berarti kan itu harus mundur Dan tombol gather yang artinya yaitu kan itu harus segera kumpul Jadi tau kan mengapa komunikasi penting di dalam game mobile legend Yang ketujuh Roll diisi sesuai dengan tugasnya Seperti yang kalian ketahui dalam membelajarkan lane nya itu dibagi menjadi 5 cuy Ada yang pertama EXP lane Kemudian ada mid lane Kemudian ada yang bagian jungling Ada yang bagian roaming Dan juga ada yang bagian cold lane Ya jadi usahain roll yang kalian gunakan itu Sesuai dengan fungsi ataupun tugasnya masing-masing Misalnya jika kalian menggunakan hero mage Ya otomatis kan itu harus mengisi di mid lane Jika kalian menggunakan fighter Ya kalian harus mengisi di EXP lane Jika kalian menggunakan marksman Ya kalian harus mengisi di cold lane dan lain sebagainya Karena biar apa? Ya biar lebih optimal aja sih cuy Misalnya marksman kan butuh cold yang lebih banyak Otomatis dia akan lebih optimal di cold lane Dan hero fighter kan membutuhkan EXP yang lebih cepat Ya dia lebih optimal di EXP lane Jadi usahain ketika kalian bermain mobile legend Hero kalian itu harus menjalankan peranan dan tugasnya masing-masing Secuai dengan lane nya sendiri-sendiri Yang kedalaban Tidak mukil Jadi salah satu hal yang majeb kalian perhatiin saat main mobile legend Yaitu jangan masuk kill sama sekali Karena kalau kalian itu mukil aja tanpa melakukan hal lain Bisa fatal banget cuy Kayak apapun itu kan bisa terjadi dalam game mobile legend Misal pas kalian itu lagi blunder Bisa aja kan langsung di one strike push oleh lawan Jadi ya lebih baik kalian itu objektif aja cuy cuy Mukil lawan boleh lah Tapi jangan lupa untuk melakukan objektif lainnya Yang ke sembilan Yaitu mengecek sinyal Buat kalian yang para berjuang solo ranked Ya usahain kalian itu tau sinyal kalian itu bagus apa enggak buat main mobile legend Ya kalian bisa aja tes di mode berawal terlebih dahulu Atau kalian bisa menggunakan fitur speed mode di pengaturan Jadi ngetes sinyal sebelum bermain ini merupakan salah satu hal yang penting banget Karena kalau kalian itu enggak tahu sinyal kalian gimana Dan kalian langsung bermain di mode renggat Otomatis kan bakalan nge-lag Dan pastinya bakalan jadi beban di dalam tim kalian Dengan kalian selalu mengecek sinyal kalian terlebih dahulu Otomatis enggak ada tuh alasan lagi buat Maaf aku nge-lag Aku AFK dulu ya Nomor 10 Yaitu belajar dari streaming Jadi salah satu hal yang dapat mengubah kebiasaan knob kalian Agar menjadi pro yaitu belajar dari streaming di dalam game mobile legend Fitur ini dapat digunakan oleh segala player di dalam game mobile legend Agar kalian bisa melihat gameplay dari para pro player Dengan demikian kalian bisa belajar hero-hero kalian Agar lebih optimal dari para top globalnya langsung Jadi menurut aku pribadi Fitur streaming dari para top global ini Bener-bener membantu banget Buat para pemula yang ingin belajar hero kesayangannya Dari para top global Atau kalian bisa nih ikuti IG aku yang bernama Kodinimnavan Disini aku bakalan sharing mengenai item-item yang ada dalam game mobile legend Dan pengetahuan menarik lainnya Oke teman-teman mungkin aja video yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini Sehingga mungkin ada kesalahan dalam video Aku memaaf sebesar besarnya Sehingga mungkin ada tanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya Kalian langsung bisa tambahkan di kolom komentar ya Oke terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk menonton subscribe, like dan share video ini ke teman-teman kamu Saya sebagian naf mengenai diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton!